Kembali lagi dengan channel tukang kayu official bosku Di video kali ini saya akan berbagi cara Untuk mengasah mata planer atau mata serut Menggunakan mama lemon dan amplas Ini solusi bagi yang tidak punya mata asan Dan ini adalah salah satu contoh Yang mata serut atau mata planernya ini Yang sudah saya asah Ini hasilnya tajam dan renyah Untuk dipakai Sebelumnya buat bosku yang baru mampir di channel tukang kayu official Jangan lupa support channel tukang kayu official bosku Dengan subscribe, like dan bagikan Ini untuk pertama-tama ini akan saya copot Untuk mata planernya atau mata serutnya bosku Dari bodinya Dan bosku bisa lihat sendiri Ini di bagian mata ujung pisaunya Ini sudah kotor dan ini sudah tidak tajam lagi Ini untuk yang pertama-tama untuk alatnya ini Satu yaitu mama lemon Dan lem cair lem G Juga amplas Dengan ukuran berapa ini Seribu cc atau Amplas air bosku yang halus Ini yang pertama-tama yang kita butuhkan adalah Setelah papan yang lurus dan rata bosku tidak boleh bergelombang atau bergaris bosku Setelah papan disiapkan ini untuk bagian amplasnya ini kita potong sesuai untuk lebar dari Lebar dari mata serutnya atau mata planernya Setelah itu kita tinggal tempelkan menggunakan lem G ke bagian papannya Untuk alat yang ketiga ini saya menggunakan alat bawaan dari pabrikan bosku Dan ini sebelum saya pasang ke alat pabrikannya ini saya akan bersihkan dulu agar nanti Waktu mengasahnya ini tidak mengganggu bosku Setelah selesai saya bersihkan ini saya akan pasang ke mal Untuk asahannya bosku Dan jangan lupa ini nanti untuk di bagian belakangnya Ini harus benar-benar rapat dengan mal dari asahannya bosku Ini nanti saya menggunakan dua cara untuk mengasahnya bosku Kalau satu cara ini nanti tidak ada gunanya bosku karena tidak pacam Kalau menggunakan dua cara ini nanti akan hasilnya akan lebih maksimal dan bagus bosku Jadi untuk mengasahnya ini saya akan langsung pasang keduanya bosku Jadi sekali mengasah langsung dua pisau bosku Dan jangan lupa untuk bagian belakangnya harus benar-benar rata Dengan mal dari pabrikan bosku Dan dari hasil asahan memakai cara saya ini bosku Ini saya tadi sudah membuktikan Dari pagi pukul 7 sampai pukul 2 ini saya sudah membuktikan Untuk saya membuat dua pintu ini Mata pisau atau mata planernya ini masih tajam bosku Oke bosku ini saya akan lanjutkan untuk caranya Ini caranya ini kita tinggal tuangkan Mama lemon di bagian amplasnya sedikit Lalu kita oleskan di bagian ujung dari mata pisau atau mata planernya bosku Untuk selanjutnya ini tinggal kita tuangkan air di bagian amplasnya bosku Untuk mempermudah untuk mengasahnya bosku Untuk cara yang pertama ini kita gosokkan seperti ini bosku Ini untuk menggosoknya kira-kira sekitar 10 menit bosku Dan jangan lupa ini waktu menggosoknya ini jangan ditekan bosku Jika ditekan ini efeknya biasanya untuk amplasnya dia akan menglupas sedikit demi sedikit Dan bosku bisa lihat sendiri ini sudah lumayan bagus Tapi ini belum tajam bosku Perlu satu cara lagi untuk mempertajamnya bosku Untuk cara yang kedua untuk tajamnya lebih awet dan renyah Bila dipakai ini yang kedua Ini kita copot mata planernya atau mata serutnya Ini dari malnya bosku Ini tinggal kita taruh di bagian amplasnya bosku Posisinya seperti ini bosku sejejar Setelah itu kita gosok kurang lebih sekitar 10 menit bosku Dan hasilnya ini bila menggunakan cara satu dan cara dua ini hasilnya akan lebih maksimal bosku Awet tajam dan renyah bila dipakai bosku Jadi kalau cuma menggunakan cara yang pertama dengan kemiringan ini hasilnya kurang bagus Tapi kalau ditambahin dengan cara yang kedua ini hasilnya akan lebih bagus bosku dan lebih tajam Ini setelah saya selesai mengasahnya ini saya akan langsung pasang Untuk cara saya memasang mata pisau atau mata planernya ini bosku Yang pertama ini saya akan cek base plate belakangnya bosku Kalau sudah rata ini saya memakai lakban atau solasi yang tipis bosku Ini saya akan tempelkan di bagian base plate belakang yang depan bosku yang dekat dengan mata pisau Karena ini saya tidak menggunakan pengaman dari pabrikan Jadi ini saya tinggal masukkan saja ke bagian wadah dari mata pisaunya di mesin serut bosku Jadi kalau saya ini memasang di bagian baut itu ada 3 baut kan bosku Ini yang saya copot cuma di bagian tengahnya saja bosku Yang bagian tepi dan tepi tidak saya copot cukup saya longgarkan Dan tinggal saya masukkan Setelah saya masukkan ini saya akan menekan menggunakan siku bosku Ini sampai rata Setelah rata ini tinggal saya kencangkan untuk bautnya Jadi untuk yang terbiasa menggunakan malpabrikan ini ya silahkan memakai menggunakan malpabrikan Tapi kalau saya sudah terbiasa dan kebanyakan di daerah saya ini semuanya sudah tidak memakai malpabrikan Jadi semua ada kurang lebihnya untuk penyetingan Setelah yakin rata ini saya akan kencangkan untuk baut-bautnya bosku Untuk cara yang sebelahnya ini tekniknya sama dengan cara yang pertama bosku Oke bosku ini saya akan coba untuk mengujinya Untuk hasil asahan menggunakan amplas dan mama lemon Perlu diperhatikan bosku jika mata planernya ini sudah terkena paku Ini tidak bisa menggunakan cara mengasah menggunakan ini atau untuk menghilangkan bekas paku Jadi ini hanya bisa untuk mengasah yang tidak terkena paku Ini bosku bisa cek sendiri ini menggunakan suaranya Ini suaranya halus dan untuk suara memakan kekayu ini renyah Dan bekas dari serutannya ini halus tidak bergelombang bosku Seperti ini bosku hasilnya Hasilnya rapi dan halus dan yang pasti ini benar-benar tajam bosku Oke bosku jika ada kurang lebihnya dalam penjelasan Saya mohon maaf Jika ada masukan dan kritikan silahkan tulis di kolom komentar